Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujasuti mengatakan evaluasi kapal perikanan masih menunjukkan banyak pelanggaran. Di antaranya pemutian McDon tanpa ada pidana pada 2015, memberi insentif pelaku usaha perikanan di bawah 10 groshton bebas dari izin berlayar dan SLO. Susi meminta pengusaha ikan jujur melaporkan angka tangkapan dan pendapatan, sehingga dapat diketahui pasti produktivitas sumber daya ikan dan peningkatan pendapatan para nelayan. Bila laporan dibuat benar dan jujur, surat izin perpanjangan tersebut rampung 1-2 hari, tergantung lama waktu koreksi yang dilakukan pengusaha. Jadi selama ini memang masih underreported. Pak Presiden sering menegur saya, bapak-bapak sekalian. Jadi kalau saya sekarang memohon laporan dari hasil tangkap yang benar, karena setelah 7 ribu kapal asing pergi, kok hasil perikanan Indonesia masih segitu-segitu saja. Kemana? Nah rupanya Pak Presiden ada pursin 150 GT, tangkapannya setahun cuma 20 ton. Nah saya bilang apa tangkapnya satu malam satu ekor dapatnya. Nah gitu, jadi ya kita harus betulkan supaya nanti hasilnya kelihatan. Bahwa kerja keras pemerintah itu ada, bukan tidak ada. Pemerintah telah mereview 3.558 kapal, yang hasilnya 1.200 pemilik izin harus memperbaiki data pelaporan. Untuk ekspor perikanan tangkap tahun 2018 meningkat 1.132,01 ribu ton dengan nilai 4,894 juta USD. Sementara raca perdagangan meningkat menjadi 4,04 juta USD. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Rijalur Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.